Terima kasih Anda kembali menyaksikan kabar pagi bersama saya, Jasmine Rahmadi. Pemirsa berdasarkan hasil survei Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memperkirakan jumlah pemudik pada tahun 2022 ini yang akan menggunakan mobil mencapai 23 juta dan 17 juta pesepeda motor. Untuk mencegah kemacetan parah pada tanggal 28, 29, dan 30 April, pemerintah memperlakukan rekayasa sistem satu arah atau one way serta aturan ganjil genap. Berikut pernyataan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Ratusan penumpang bus yang hendak melanjutkan perjalanan ke Pulau Sumatera terlantar di dermaga eksekutif Pelabuhan Merak Kota Cilegon, Banten pada Sabtu malam. Berikutnya pemirsa sembilan hari menjelang perayaan lebaran, sejumlah pemudik sepeda motor telah mulai melintasi Jalan Raya Kalimalang-Duren Sawit, Jakarta Timur pada Sabtu malam. Para pemudik sengaja memilih melakukan perjalanan lebih awal agar terhindar dari kepadatan. Pemirsa menghadapi lonjakan kendaraan saat mudik lebaran, pemerintah telah menyiapkan skenario rekayasa lalu lintas. Sementara itu, Pemprov Jabar telah meliburkan kegiatan para santri di ratusan ribu pondok pesantren agar santri yang dapat pudik lebih cepat. Arus mudik dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah yang melintasi jalur pantura Cirebon.